Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani, menyatakan biaya perawatan dan pengobatan pasien corona ditanggung BPJS jika masih terduga. Tapi jika pasien sudah dinyatakan positif corona, biaya perawatan dan pengobatannya ditanggung pemerintah. Ditemui usai rapat dengan beberapa anggota DPDRI, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani, menyatakan biaya perawatan dan pengobatan pasien terduga corona ditanggung BPJS jika terdaftar sebagai anggota BPJS. Tapi jika pasien sudah dinyatakan positif terjangkit virus corona, biaya perawatan dan pengobatannya ditanggung pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Untuk pada saat dia masih diduga sebagai virus corona, dia masih dikategorikan masuk ke dalam diagnosanya itu influenza like illness atau ili. Jadi masih diperlapas seperti pasien influenza, jadi karena infeksi seorang penapasan belian atas yang bersifat akut, itu tidak masih diperlapas seperti itu. Tapi setelah dia ditemukan positif corona, maka dia menjadi tanggungan pemerintah. Menurut Berli, saat ini di Jawa Barat sudah ada tujuh warga yang dinyatakan terduga terjangkit virus corona. Mereka diantaranya dirawat di rumah sakit di kota Bandung, Wale Cirebon, Depok, Bekasi, dan Bogor. Ketujuh warga tersebut pun sudah dinyatakan negatif corona berdasarkan hasil pemeriksaan apus tenggorokan dan apus hidung di Balit Bangkes, Jakarta. Sementara itu terkait kemungkinan keberadaan warga Jabar yang ikut di karantina di Natuna, Berli menyatakan dirinya belum mendapatkan informasi. Budi Hartati, Bandung TV